Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali pada kuliah perancangan alat mesin pertanian Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang perbaikan desain Dimana capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah Mahasiswa mampu memahami dan melakukan perbaikan desain Khususnya Al-Sintan Di dalam perbaikan desain atau penyempurnaan desain Maka kita harus membuat perubahan desain Kita melakukan modifikasi atau membangun kembali prototipe yang ada Sehingga hasil dari alat atau mesin yang kita rancang Kinerjanya akan menjadi lebih bagus Kita melakukan penyempurnaan sampai akurasi Dan pengulangan hasil kinerja prototipe menjadi konsisten Sehingga mesin akan siap digunakan atau diuji di lapang Sehingga siap untuk digunakan oleh pengguna Nah di dalam perbaikan desain ini kita juga harus melakukan Perbaikan dokumentasi untuk dapat mencerminkan dari perubahan desain itu sendiri Dan juga kita harus menerima kritik pengguna untuk bisa memberikan perspektif luar Untuk membantu menentukan apakah kriteria yang ditetapkan telah terpenuhi atau belum Nah selain perbaikan desain Kita juga bisa melakukan redesign Atau melakukan desain kembali Khususnya di dalam proses kita melakukan desain untuk melihat apakah kinerjanya sudah sesuai atau belum Sesuai dengan kriteria desain atau belum Maka kalau belum akan dilakukan perbaikan Dan perbaikan itu bisa masuk kategori redesign Selain itu redesign juga bisa dilakukan terhadap alat atau mesin Khususnya alat mesin pertanian yang sudah ada Sehingga kemudian redesign untuk keperluan yang serupa atau yang sesenis Sebagai contoh adalah mesin perajang ubikayu Di mana perajang ubikayu ini mampu perajang ubikayu menjadi chip tipis Dengan ukuran ketebalan 2-5 mm Nah sementara pada kesempatan yang lain Muncullah komunitas yang baru Yaitu porang misalkan, umbi porang Nah maka untuk bisa menghasilkan chip umbi porang Maka perlu dilakukan perajangan Nah perajangan ini bisa menggunakan perajang ubikayu Namun dari bahan yang berbeda Ubikayu yang diameter dan bentuknya berbeda sama sekali dengan umbi porang Maka untuk bisa menggunakan perajang ubikayu Untuk perajang umbi porang Tentu harus dilakukan redesain atau pendesainan kembali Nah salah satu yang tentu sangat menentukan adalah Bagaimana desain hopper Yang disini akan hubungan ke bagian chopper Atau bagian pisau perajangannya Kalau singkong misalkan bisa muat Tetapi untuk umbi porang bisa jadi belum muat atau tidak muat Oleh karena itu bisa dilakukan redesain Khususnya di redan chopper Atau putaran mesin atau yang lainnya Nah untuk perubahan-perubahan yang terjadi Inilah yang dikenal dengan redesain Atau desain kembali Baik dia berupa bagaimana pengumpanannya Bagaimana pisau-nya Bagaimana putaran dari engine Yang nantinya akan menyebabkan Putaran pada perajangan misalkan Nah maka semua itu bisa dilakukan redesain Atau desain kembali Sehingga dari redesain itu Akan bisa menghasilkan Rancangan yang berubah sama sekali dari yang sebelumnya Atau bisa juga hanya berubah fungsinya Demikian mudah-mudahan bisa difahami dengan baik Saya ucapkan terima kasih Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih